Halo selamat datang sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe dan tekan tombol belah biar kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya dan video hari ini adalah Halo selamat datang pada video hari ini saya akan memberikan sedikit tentang apa itu peta umpet hitori kakurenbo atau biasa disebut peta umpet hantu ya jadi peta umpet hitori kakurenbo ini aslinya sama dengan peta umpet yang biasa kita mainkan bedanya hanya yang bermain saja peta umpet yang satu ini melibatkan setan sebagai salah satu pemainnya secara umum cara permainan hitori kakurenbo ini sama seperti peta umpet pada biasanya tapi ada banyak pantangan yang harus dijalani salah satunya adalah kita nggak boleh ketika bermain salah satu dari kita memutuskan untuk berhenti dan kalau ini sampai terjadi taruhannya mungkin nyawa peta umpet setan ini memerlukan banyak alat dan bahan untuk bisa dimainkan bahan paling penting adalah boneka kemudian benang berwarna merah lalu air garam di dalam gelas dan sebuah pisau oh iya dan darah juga katanya dibutuhkan dalam permainan ini kemudian cara memainkannya adalah menikam si boneka tadi di dadanya lalu tetesi dengan darah setelah itu jahit beberapa bagian yang robek terkena pisau tadi dengan benang merah setelah semuanya siap letakkan si boneka ini di dalam bak mandi dan bawa air garamnya setelah itu permainan akan dimulai oh iya permainan ini menuntut segalanya gelap jadi matikan lampu tutup jendela dan pintu serta matikan televisi menurut yang sudah pernah bermain menit-menit awal ketika bersembunyi nggak akan ada yang terjadi baru kemudian setelah beberapa lama akan muncul beberapa keanehan keanehan ini bermacam-macam bisa suara orang tertawa atau menangis suara langkah kaki dan sebagainya usahakan untuk tidak terpancing dengan suara-suara yang ada bersembunyilah apapun yang akan terjadi karena ini satu-satunya hal yang bisa dilakukan sebelum memulai permainan ini usahakan mencari tempat bersembunyi yang sangat aman pasalnya hanya itu satu-satunya tempat yang bisa diharapkan saat permainan berlangsung tempat persembunyian yang aman juga memastikan pemain bakal aman dari si hantu tadi menurut banyak tulisan yang beredar barang siapa yang ketahuan oleh si hantu maka efeknya bakal mengerikan mulai dari ditusuk pisau atau yang lebih ngeri adalah dirasuki si setan sekali bermain permainan ini nggak bisa diakhiri begitu saja hitori Kakurenbo punya cara sendiri untuk disudahi kuncinya ada pada air garam yang ada di gelas tadi ini yang akan mengakhiri semua teror hantu tersebut dan mengembalikan semua ke keadaan semula jika waktu bersembunyi dirasa sudah cukup kini saatnya si pemain mencari boneka tersebut jangan mencari dibak mandi karena biasanya si boneka tak berada di sana carilah sampai dapat lalu jika berhasil menemukannya gunakan air garam ini untuk menyembur si boneka sambil ucapkan aku menang sebanyak tiga kali jika berhasil melakukan itu maka permainan pun dianggap berakhir dan jangan lupa juga untuk memotong benang merah yang sudah dijahit sebelumnya pernah ada kejadian ngeri soal permainan satu ini jadi ada tiga orang anak laki-laki yang bermain hitori Kakurenbo ini namun di akhir permainannya hanya dua saja yang berhasil selamat yang satu lagi tidak pernah diketahui keberadaannya dan yang lebih mengerikan lagi dua orang sisanya ini selalu mendapatkan gangguan akhirnya kedua anak ini pun memutuskan untuk ke kuil dan meminta tolong kepada seorang pendeta si pendeta ini kemudian dengan segala ilmunya berhasil menghadirkan hantu peta umpetnya sambil marah-marah hantu ini mengatakan kalau dirinya dipanggil lalu kemudian ditikam oleh anak-anak ini entah kisah ini bagaimana akhirnya namun yang jelas ceritanya sudah menyebar sangat luas peta umpet setan ini seolah-olah hal yang menggelikan dan nggak logis tapi pada kenyataannya sudah banyak yang mencoba dan hasilnya adalah seperti apa yang dituliskan di atas mulai dari boneka yang hilang tanpa jejak sampai munculnya fenomena-fenomena aneh sekali lagi nggak disarankan untuk memainkan ini karena resikonya mungkin berbahaya terima kasih telah menonton!